Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi didampingi sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, diantaranya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri, Wakil Kepala Satpol PP DKI Sahat Parulian, dan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi, menengok para pencari suaka yang berada di Jalan Kebun Siri Jakarta selasa 9 Juli 2019. Pasalnya, ratusan warga negara asal Afganistan, Somalia, dan Sudan itu sudah satu minggu menempati trotoar untuk beristirahat karena tidak memiliki tempat tinggal. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengundang beberapa perwakilan pencari suaka untuk bermusyawarah di gedung DPRD DKI. Jadi gini, kita sifatnya membantu karena ada kaitannya teman-teman dari yang meminta suaka politik ada di Indonesia ini sedang meminta suaka pada membantu dari UNHCR kepastian hukum media yang ada di Indonesia. Nah kami sebagai pemerintah daerah melihat manusia ada tinggal ditonton pakai tenda, apalagi di wilayah tempat perkantoran ini kan gak baik. Sudah dua minggu beliau teman-teman dari Somalia, dari Afganistan, dari Sudan. Nah ini ada di sini gitu. Saya terpanggil, kalau memang mereka malam ini berkoordinasi dengan teman-teman yang 241 orang yang ada di bawah, dia akan kita pindahkan ke, rencananya besok pagi ke Islamic Center. Masalah permasalahan dia dengan UNHCR, saya gak bisa ikut-ikut karena permasalahan dia dia minta suaka politik bukan kapasitas saya. Tapi saya sebagai kepanasan pemerintah daerah dengan DPRD DKI mengambil satu tindakan yang membantu meringankan dia untuk supaya di dalam perlebutan dia dengan UNHCR dapat satu solusi yang baik, gitu aja. Rumah Sekretariat DPRD DKI melaporkan.